Oke, Pokemon baru Sylveon sudah rilis dan karena coin gue gak cukup, yaudah gue beli pake gems Jadi Sylveon ini role-nya attacker dan jarak serangannya range, output damage-nya spesial Nah, Sylveon ini memiliki evolution line, yang di awal battle dia bakal jadi Eve dulu, baru pas dah level 4 dia berubah jadi Sylveon Sekarang kita bahas passivability-nya, namanya PC Light Efeknya, tiap kali Sylveon memberikan atau menerima damage, spesial attack-nya dan spesial defense-nya meningkat untuk sementara waktu Yang bisa di-stack sebanyak 6 kali, kalian bisa lihat stack-nya di bawah layar Lanjut kita ke boost attack-nya Pada basic attack yang ketiga, Sylveon mendapatkan tambahan damage dan juga move speed-nya bertambah dalam waktu singkat Terus kita lanjut ke move-nya yang pertama, yaitu swift EF ini menembakkan 4 bintang lurus ke depan yang meluncur satu per satu Dan nanti pas level 4, swift ini bisa diganti jadi mythical fire atau hyper voice Lanjut ke move yang kedua, yaitu baby doll ice CF ini menembakkan sinar dari kedipan matanya Terus lawan yang terkena move ini, physical attack-nya dan move speed-nya berkurang sementara Terus nanti di level 6, baby doll ice ini bisa diubah menjadi running east atau calm mind Nah, sekarang gue kasih contoh gameplay moveset-nya yang pertama ya Nah, ini gue pake moveset yang pertama, yang gue ambil move-nya yaitu mythical fire dan draining kiss Pertama gue jelasin dulu yang mythical fire Jadi move ini, pengaktifan pertamanya, kalian bisa arahin Nah, terus Sylveon-nya bakal loncat ke arah yang kalian tentukan Sambil dia ngeluarin bola-bola api diseliling tubuhnya Nah, bola api-nya ini akan meluncur ke lawan terdekat dengan Sylveon Detailnya, bola api yang pertama itu ngasih damage besar Dan bola api selanjutnya cuma ngasih 25% dari damage yang pertama Dan juga target yang terkena damage dari move ini, special attack-nya bakal turun 15% untuk setiap bola api yang kena Untuk maksimal stack-nya cuma sampai 4, jadi kalau dikalikan bisa sampai 60% jumlahnya Contohnya kalau kena Pikachu ya, ini ya, Pikachu kan special attack-nya Jadi ya, special attack-nya turun 60% dan damage yang dihasilkan Pikachu bakal jadi kecil pastinya Nah, lanjut masih ke moveset yang pertama, move yang lainnya bernama draining kiss Move ini kayak ngasih tali ke target, terus kayak ada aliran bolak-balik gitu Nah, itu kalau alirannya ke target bakal ngasih damage sama slow Tapi kalau alirannya balik ke Sylveon bakal ngasih heal Ini nih, move-nya tuh bagus banget ya Karena si Sylveon bisa ngelock satu target, terus dia ngasih damage sekaligus juga ngeheal Tapi kalau misalnya target udah kejauhan jaraknya, nah talinya ini juga bakal putus Nah, jadi emang moveset yang pertama ini tuh paling gampang dimainkan Karena emang skill-nya itu auto target dan auto lock Jadi kalian nggak usah susah-susah ngalahin move-nya Karena itu, moveset ini cocok dengan build seperti ini Lanjut kita ke moveset yang kedua Moveset yang ini ambil hyper voice sama calm mind Yang hyper voice ini, si Sylveon kayak ngeluarin gelombang suara Yang bakal ngasih damage terus-menerus ke musuh yang ada di dalam area move ini Kayaknya si Sylveon teriak-teriak ngomong toxic gitu Bikin musuh kena mental Makanya move ini juga ngurangin mental musuh Eh, special defense musuh maksud gue Jadi temen-temen kalian yang special attack Bakal ikut bertambah damagenya ketika ngincer target tersebut Dan diingat jeleknya move ini, arahnya tetap ya Jadi kalau udah ngaktifin move ini, kalian nggak bisa ubah arahnya Dan juga nggak bisa scoring, jadi hati-hati makanya Terus move yang satunya lagi, yaitu bernama calm mind Sylveon menciptakan lingkaran di sekitar tubuhnya Yang memberikannya tambahan special attack, special defense, dan juga kecepatan lari untuk sementara waktu Nah, lalu disini gue tes damage-nya ya Perbedaan saat mengaktifin calm mind sama tidak mengaktifin calm mind Kalian lihat sendiri perbedaannya Nah, itu moveset yang kedua tadi Jadi battle item dan health item yang cocok untuk moveset ini adalah berikut Nah, terus kita bahas unit move-nya Jadi unit move-nya ini, si Sylveon ini bakal terbang dalam waktu singkat Nah, selama dia terbang itu, dia nggak bisa ditarget sama siapapun Baru dia bakal turun dan memberikan damage yang terbilang cukup kecil ya Cukup kecil untuk ukuran unit move Tapi di sisi lain, dia mendapatkan tambahan efek Yaitu 50% damage yang dia hasilkan akan diubah menjadi heal Yang artinya ini seperti lifesteal selama 10 detik ke depan Nah, lifesteal-nya ini bisa dihasilkan dari basic attack dan juga dari move Oke, jadi dari semua yang sudah gue jelaskan tadi Gue sih nemuin kelebihan sama kekurangannya si Sylveon Bagusnya, dia adalah counter semua special damager Pokoknya, semua Pokemon yang output damage-nya spesial bisa di-counter sama dia Tapi jeleknya, dia kesusahan pas lawan fisikal Pokemon Dan ini contohnya gue dikejar-kejar sama si Mechem Oke, jadi segitu dulu panduan buat Sylveon Semoga bermanfaat bagi kalian Supaya tambah jago main Sylveon-nya ya Thank you yang sudah nonton Sampai jumpa di next video Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya